Jokowi Kajian oleh Kementerian PU dan lain-lain Akhirnya setuju Nah setelah berjalan sekian lama Tidak ada perkembangan yang berarti Sekarang di Pak Basuki Caya Purnama Berganti lagi Apakah ini berarti ada tanda kajian kurang mendalam Atau bagaimana Karena ada perubahan seperti ini Pak Sebetulnya kalau kajian itu yang lebih penting ada dua ya Pertama yang bersifat visibility Jadi kelayakan secara ekonomis terhadap Dibangunnya suatu jalan Mungkin disitu nanti ada perbedaan biaya Perbedaan ongkos sosial Perbedaan lain-lain sebagainya Yang kedua itu sebenarnya viability Viability itu maksudnya kelangsungan Keberlangsungan hidup dari proyek itu Jadi misalnya Apakah waktu selama dia di Selama dia dijalankan Atau setelah dia dioperasikan Jadi disitu baru ada kriteria yang bersifat teknis Jadi kalau menurut saya Sekarang ini sebetulnya Pak Ahok Pandangan saya lebih baik mempusatkan perhatian kepada keberlangsungannya Tidak lagi kembali kepada namanya visibility Jadi apakah misalnya jalan ini sebaiknya jalan arteri atau jalan tol Itu sebetulnya waktu tahap visibility awal Tapi kalau sekarang itu adalah Kalau ada jalan tol Boleh nggak saya ikut cawe-cawe Boleh nggak saya misalnya memberikan suatu insentif Agar karena saya sebagai gubernur ingin mengurangi kemacetan Boleh nggak saya masukkan sebagai satu unsur Ada jalur busway Itu bisa Jadi dengan demikian Dan kalau boleh bagaimana caranya Berapa saya harus ikut memberikan partisipasi Dan apakah saya punya badan usaha milik daerah Boleh ikut campur atau tidak Atau boleh ikut serta atau tidak Masuk dalam konsorsium Kalau boleh bagaimana dan sebagainya Jadi sebetulnya kalau dalam tarap begini nih Misalnya kalau saya kan sebagai insinyur ya Itu kalau sudah dapat proyek gitu Atau dapat suatu pekerjaan Kita tidak mikirin lagi yang lain-lain Kita mikirin teknis Ada schedule Kapan dia selesai Dan kemudian bagaimana material untuk mempercepat itu terjadi Jadi ada construction management Jadi kalau sekarang menurut saya sudah Harusnya ke arah construction management Kalau sekarang kayak begini Bingung lah Itu yang mempunyai proyek jalan tol itu Mau kemana Iya ya karena pengambil keputusannya jadi berubah lagi Nah kita tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta Pak sedang mengajak masyarakat Untuk yuk beralih menggunakan transportasi publik Ada berbagai pemenahan juga Nah di satu sisi dengan adanya jalan tol ini Atau nanti jalan arteri layang Bisa jadi juga malah memacu orang untuk Oh yaudah ngapain pakai transportasi publik Pakai aja kendara pribadi Nanti kan jalannya nambah lagi Anda melihatnya bagaimana? Nah disitu kalau dia jalan arteri Justru kalau jalan arteri dibangun dengan konsepsi jalan tol Tapi fungsinya saja berubah Jalan arteri ya Maka itu menjadi lebih nyaman Orang akan tambah Tambah senang pakai kendaraan pribadi Tapi kalau kita bilang jalan tol Artinya kan jalan berbayar Nah disitu kita ada kriteria ekonomis Untuk membatasi siapa yang punya kemampuan ekonomis Atau daya dukung ekonomis Untuk menggunakan jalan itu Tidak semua orang bisa Bisa dengan demikian ada dikurangi Dan kemudian yang kedua Kita juga membatasi lalu lintas Misalnya populasi daripada motor yang makin banyak Dan kemudian yang ketiga Kita bisa memperbaiki Angkutan umum masal kita Jadi misalnya begitu Jadi itu yang sebetulnya Terutama angkutan umum masal yang sering sekali juga dipokuskan Kita kadang-kadang lupa sebetulnya Dengan angkutan umum masal yang lain Yang disifat untuk perpindahan barang Jadi misalnya truk Nah itu kan sebetulnya harus diberi tempat Karena truk itu sebetulnya juga ikut mengganggu Bukan cuma bus Jadi dengan demikian Kita bisa juga mengatakan bahwa Oke jalan tol ini kita bisa mengatur Untuk truk yang gak usah masuk ke dalam luas Jakarta misalnya Hal-hal semacam itu yang sebetulnya mesti komprensif Dan saya yakin sebetulnya Pak Ahok Dengan timnya pasti mempunyai kajian yang cukup Untuk memberikan apa ya Semacam pertimbangan Jadi kalau beliau mau mengatakan bahwa Saya sekarang ingin jalan arteri Saya kira bukan karena menolak konsepsi pembangunan ruas jalan itu Tapi beliau ingin mengatakan bahwa Perhatikan dong Saya punya penduduk Jakarta Yang mungkin tidak mempunyai kemampuan Untuk menggunakan jalan tol Jadi beliau ingin mengatakan bahwa Toh rakyat saya ini mempunyai hak juga untuk mengikuti jalan Menggunakan jalan itu Nah disini sebetulnya ada titik temunya Yaitu kita gunakan dia pakai bus Transportasi publik yang bisa masuk ke jalan tol itu Ada jalur khususnya Bisa jadi salah satu pemecahan juga Pemecahan Jadi silahnya itu apa ya Win-win solution Win-win solution dimana Kepentingan pemerintah daerah DKI itu Terus cipta Dan kemudian yang paling penting lagi sebetulnya Buat saya, buat kita ini sebetulnya bagi masyarakat Sebetulnya adalah tingkat kenyamanannya Dan untuk menggunakan kendaraan Nah sekarang bagaimana kita berbicara mengenai Itu ngitungan Pak Logikanya Pertumbuhan jalan tadi yang ada di paket-paket itu tadi 11 km dan lain-lain itu Dengan pertumbuhan kendaraan Yang ada khususnya di Jakarta Anda melihat itu sudah cukup menambung Atau masih kurang juga sebetulnya 6 ruas itu Kalau kita biarkan Sekarang gini Ada satu kebijakan yang kita khawatir Dan kita takut Sebenarnya saya juga Waktu jadi Menteri Perhubungan Juga kita takut menerapkan Yaitu membatasi usia Usia kendaraan Kenapa harus dibatasi usianya Yang paling penting itu adalah Karena kita di sebelah kita ini Sebetulnya di daerah Banyak sekali industri mobil Jadi tiap tahun dia memproduksi mobil Nah kalau produksi mobil itu Tidak kita ikutin Dengan upaya kita untuk Istilahnya itu zero growth Pertumbuhan yang penting kan pertumbuhan di jalan Bukan pertumbuhan produksi Pertumbuhan di jalan itu Kita tidak gunakan seperti Konsepsi kita membuat Perusahaan supaya zero growth Karyawan itu Ini kita buat zero growth Jadi artinya Kalau masuk 100 ribu kendaraan Kita harus bisa membuang yang 100 ribu Nah kita di Kalau di Cina sekarang kan juga Sudah mulai melaksanakan itu Dia mengatakan bahwa Semua yang berusia 20 tahun ke bawah Atau 10 tahun ke bawah Yang dianggap 10 tahun Dia dibuang Nah kemudian langsung Mereka pernah mengadakan Upaya dengan cara Membuat dia jadi Barang rongsokan Tapi Orang yang menggantinya Orang yang mengganti Mobil tuanya itu Mendapat insentif Yaitu mobil tuanya Seolah-olah dibeli Untuk mendapatkan Jadi down payment Daripada mobil baru Yang baru Jadi hal dengan Demikian itu ada Siklus Untuk Memodernisasi Sekaligus Meremajakan Usia kendaraan Yang di jalan Saya kira itu juga Itu yang sering luput Dari Dari kita Jadi karena itu Kita selalu mengatakan bahwa Kalau begini caranya Enggak mungkin Karena selalu Nah Dengan cara itu kan Juga nanti kita bisa mengatakan Ada Ada mobil tua Yang tidak layak jalan Kemudian ada mobil tua Yang dianggap antik Dan kemudian ada mobil Semua mobil baru Nah mobil tua yang antik Ini mungkin kita piara Karena dia dirawat dengan baik Tapi mobil tua yang sudah Mengganggu Tidak lain Tidak memenuhi syarat Polusi dan lain sebagainya Itu kan saya kira Bisa disingkirkan Ini gak ada Sebetulnya Ini gak ada Jadi dengan demikian Kita selalu khawatir Terhadap pertumbuhan Dan sampai-sampai Kita mengatakan bahwa Kenapa gak Industri mobil kita Kita tutup Padahal industri mobil kita Itu penting Misalnya mungkin Untuk mengisi mobil Di Negara lain Misalnya Untuk pertumbuhan ekonomi juga Pastinya ya Nah Bapak juga melihat Seperti ini Pak Dengan adanya Pertumbuhan jalan Yang masih kurang Artinya kita harus Mengenjot dari situ Nah selain Pembatasan usia kendaraan Kira-kira ada Solusi alternatif lain Yang bisa juga Kalau saya lihat Di Jakarta itu Sebetulnya Pengalaman saya tinggal Di daerah Warung Buncir itu Kan sebetulnya Masalah utamanya itu Kemacetan itu terjadi Karena di Persimpangan jalan Lampu lalu lintas Lampu lintas Dan kemudian Tidak ada jalan layang Contohnya misalnya Kalau kita warung buncit Sekarang dengan ada jalan layang baru Kita berkurang Merasa lebih nyaman Yang di lampu merah Lampu merah kuningan Gatuh suproto ya Kita tiba-tiba Wah enak juga ini Gitu kan Jadi Yang tadinya kita anggap Sebagai quote-unquote Jalur teraka Sekarang udah jalur surga Sudah lumayan Ada perubahan Nah Dan kemudian Jadi Sebetulnya Konsepsi yang diterapkan oleh Pak Sutami ya Jamannya Bung Karno dulu Dengan membangun Yang namanya Semanggi Sebetulnya itu suatu Solusi Yang tidak pernah kita Bayangkan Misalnya contohnya Kalau di daerah Yang setiap Ruas yang Banyak sekali Lingkar itu kita Buat jalan lingkar Seperti Semanggi Katakan ada Tiga atau empat Semanggi Saya kira mungkin Berkurang Kemudian hal lain lagi Adalah perlintasan Sebidang dengan Apa Kereta api Jabodetabek KRL Itu kan Sebetulnya ada Dulu ada usul Kurang lebih Seratus Lintasan sebidang Itu Kemudian dibuat Bawahnya terowongan Nah Kalau itu terjadi Saya kira mungkin Kemacetan akan berkurang Mungkin kita perlu Belajar dari Bangkok Bangkok itu kan dulu Sangat-sangat Orang semua mengatakan Itu Kota yang paling Gila lah Kemacetannya Nol Tapi mereka Akhirnya berbarengan Membangun jalan layang Membangun jalan Apa 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 Pelintasan sebidang Dihilangkan Terus kemudian Membangun Ruas-ruas jalan tol Dalam sekali Satu paket Orang Yang menderita Kurang lebih Lima tahun Tapi setelah itu Napas lega Napas lega Jadi generasi mudanya Jauh lebih baik Baik Nah kita belum bisa Nafas lega pak Karena ada segmen berikutnya Kita tunggu tetap Bersama kami Dalam Ilok Jurnal Pagi Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali